Shalom, selamat pagi anak-anak Miss harap semuanya sehat-sehat ya Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita akan berdoa terlebih dahulu Miss akan memimpin kita di dalam doa Mari ambil sikap doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu Pada hari ini kami akan belajar Kiranya engkau memberkati Sehingga apapun yang kami pelajari Kami dapat mengerti dan memahaminya Berkati pembelajaran kami dari awal pertengahan Hingga berakhirnya ya Tuhan Hanya ini doa dan pengharapan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Hari ini kita akan belajar Tentang tema 6 Panas dan perpindahannya Subtema 1, suhu dan kalor Pembelajaran 4 dan 5 Muatan, pendidikan, keluarga, negaraan Langsung saja Kemarin kita sudah belajar tentang Makna hak sebagai seorang siswa dan warga negara Di mana hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan Contoh hak sebagai seorang siswa antara lain Mendapatkan perhatian dari guru Seperti diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya Yang kedua Mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran Selain contoh hak sebagai seorang siswa Kita juga memiliki hak sebagai seorang warga negara Hak sebagai seorang warga negara antara lain Hak untuk berpendapat di depan orang banyak Serta yang kedua Hak untuk menggunakan fasilitas umum Hari ini kita akan belajar Makna kewajiban sebagai seorang siswa dan warga negara Kewajiban adalah sesuatu yang wajib Dan harus dilaksanakan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab Jika kita tidak melaksanakan kewajiban Maka kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi Kewajiban dan hak selalu berdampingan Artinya Hak akan didapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak Jika kita melakukan kewajiban dan hak dan kewajiban dengan seimbang Maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai Contoh kewajiban dari seorang siswa Yang pertama Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh Yang kedua Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal Selain sebagai siswa Kita juga memiliki tugas atau kewajiban sebagai seorang warga negara Contoh kewajiban dari seorang warga negara adalah Mentaati peraturan negara Seperti Mentaati peraturan lalu lintas Menjaga kebersihan fasilitas umum Mendengarkan pendapat orang lain saat musyawarah Membayar pajak dengan tepat waktu Menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah Selain mempelajari tentang kewajiban kita sebagai siswa dan warga negara Kita juga mempelajari makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara Tanggung jawab adalah siskap menyadari dan siap melaksanakan tugas Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain Seseorang yang bertanggung jawab biasanya melakukan tugasnya tanpa menunda-nunda tugas tersebut Cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain Contoh, tabel dari tanggung jawab Tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Contoh perbuatan yang menunjukkan tanggung jawab Menghormati perbedaan antar teman Dan itu sudah dilakukan Dari penjelasan Miss tadi Miss akan memberikan kepada anak-anak tugas Tugas dari Miss adalah Yang pertama, buatlah tabel apa saja hak dan kewajibanmu sebagai seorang siswa Dan apa saja hak dan kewajibanmu sebagai seorang anak di rumah Dan yang kedua, buatlah tabel apa saja tanggung jawabmu sebagai seorang warga negara Baik, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini Tetapi sebelum itu, Miss akan kembali memimpin kita di dalam doa Mari ambil sikap doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu Kami sudah belajar Kiranya engkau memberkati Apapun yang kami sudah belajari Semoga kami bisa mengerti Terima kasih atas pemberkatanmu untuk pembelajaran kami hari ini Kiranya engkau selalu memberkati Semoga pembelajaran kami selalu berjalan dengan lancar Dan kami dapat memahami semua yang sudah kami pelajari Hanya ini doa dan pengharapan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Pesan dari Miss Selalu jaga kesehatan Jangan lupa menggunakan masker saat berpergian Dan sering-sering mencuci tangan Sampai ketemu lagi Di video pembelajaran berikutnya